Intro Halo sahabat Alro, selamat datang di pembelajaran biologi Kali ini kita akan membahas tentang indra pendengar, yaitu telinga Untuk mengingat mekanisme pendengaran, sebaiknya kalian pahami dulu struktur-struktur penyusun telinga Dan jangan lupa dihafal masing-masing bagian serta fungsinya Baiklah, kita akan mulai dari struktur pendengaran dan dilanjutkan dengan mekanisme terjadinya suara Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam Kita akan bahas mulai dari telinga luar Telinga luar terdiri atas beberapa bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, dan juga terdapat rambut halus serta kelenjar minyak Lalu apa fungsi dari masing-masing struktur tersebut? Kita akan bahas satu persatu Daun telinga merupakan bagian pada telinga yang bentuknya mirip seperti corong Bagian ini tersusun atas tulang-tulang rawan yang bersifat lentur Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan atau memfokuskan gelombang suara dan menyalurkannya ke lubang telinga Lubang telinga merupakan saluran yang menghubungkan bagian luar ke gendang telinga Selain menjadi tempat masuknya suara, lubang telinga juga menjadi tempat penghalang kotoran yang akan masuk ke dalam telinga Penghalang tersebut adalah rambut-rambut halus dan juga kelenjar minyak Keduanya bekerja sama untuk menahan kotoran seperti debu Debu akan terperangkap di rambut-rambut halus dan juga minyak yang ada di lubang telinga Kemudian minyak tersebut akan keluar dengan sendirinya bersama debu dan kotoran lain Di bagian ujung dari lubang telinga terdapat gendang telinga atau membran timpani Gendang telinga berbentuk selaput tipis yang berfungsi untuk menerima suara Gendang telinga merupakan pembatas antara telinga luar dan telinga tengah Itulah sebabnya di beberapa referensi gendang telinga juga dimasukkan ke bagian telinga tengah Gendang telinga langsung menempel pada tulang pendengaran yang ada di telinga tengah Yaitu tulang martil atau maleus Disebut tulang martil karena memang bentuknya seperti martil Sisi ujung tulang martil langsung menyatu dengan tulang landasan atau inkus Antara tulang martil dan tulang landasan ini terikat oleh suatu ligamentum Sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang Di bagian ujung tulang landasan terdapat tulang sangurdi atau stapes Yang langsung berhubungan dengan jendela oval di telinga dalam Antara tulang landasan dan tulang sangurdi terdapat sendi sehingga memungkinkan gerakan bebas Ketiga tulang tersebut tersusun berurutan seperti rantai Dan dinamakan tulang pendengaran yang berfungsi sebagai amplivir atau penguat Sampai di telinga tengah ini kita akan urutkan kembali mulai dari luar Dimulai dari daun telinga Kemudian masuk ke lubang telinga Bagian ujung lubang telinga terdapat gendang telinga atau membran timpani Pada gendang telinga menempel tulang martil Tulang martil berhubungan langsung dengan tulang landasan Dan tulang landasan di ujungnya terdapat tulang sangurdi Tulang sangurdi inilah yang berhubungan langsung dengan telinga dalam Melalui jendela oval atau tingkap oval Sebelum masuk ke telinga dalam Di telinga tengah terdapat yang namanya saluran atau pembulu eustasius Saluran ini menghubungkan antara rongga telinga dengan fari Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan udara Antara udara luar dan udara di dalam telinga Di telinga dalam terdapat beberapa struktur yang harus diingat Agar kita mudah memahami mekanisme pendengaran Secara fungsi, telinga dalam kita bagi menjadi dua bagian Yaitu struktur yang berperan dalam keseimbangan tubuh Dan struktur yang berperan dalam mekanisme pendengaran Struktur telinga dalam yang berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh Adalah tiga saluran setengah lingkaran Atau kanalis semisirkularis Ampula Utrikulus Dan ampulus Di dalam saluran setengah lingkaran ini Terdapat cairan dan rambut-rambut halus Yang berfungsi sebagai sensor Untuk menjaga keseimbangan tubuh Di bagian dasar saluran setengah lingkaran Terdapat bagian menggelembung yang dinamakan dengan ampula Ampula sendiri berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala Saat terjadi gerakan rotasi atau memutar Selanjutnya, di antara koklea dan kanalis semisirkularis Terdapat yang namanya sakulus dan utrikulus Keduanya merupakan bagian dari vestibula Sama seperti kanalis semisirkularis dan ampula Di dalam sakulus dan utrikulus juga terdapat cairan limpa dan rambut Namun fungsinya untuk menentukan kesadaran akan posisi kepala dalam keadaan diam Atau tidak bergerak Struktur telinga dalam yang berfungsi sebagai alat pendengaran adalah koklea Atau rumah siput Dinamakan rumah siput karena bentuknya memang mirip seperti cangkang siput Bagian pangkal dari koklea yang berhubungan dengan tulang pendengaran sangurdi adalah jendela oval Jendela oval menjadi pembatas antara telinga tengah dan telinga dalam Suara yang datang nantinya akan masuk ke koklea melalui jendela oval yang berupa selaput ini Selain jendela oval, pada koklea juga terdapat jendela bundar yang merupakan bagian ujung dari koklea Jendela bundar akan menjadi akhir dari getaran suara karena getarannya mengenai jendela bundar akan menghilang Struktur yang sangat penting di koklea adalah organ korti Organ korti berfungsi untuk menerima getaran suara dan mengubahnya menjadi impuls yang nantinya akan disampaikan ke otak Kemudian otak akan menerjemahkan impuls tersebut dan kita mempersepsikannya sebagai suara Lalu bagaimana proses lengkapnya? Kita akan bahas dari awal Proses mendengar dimulai dari suara yang ada di sekitar kita berupa getaran atau gelombang yang dikumpulkan dan difokuskan oleh daun telinga Kemudian getaran suara tersebut masuk melalui lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani Ketika membran timpani bergetar, getaran tersebut diteruskan melalui tulang pendengaran Secara berurutan yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi Getaran yang melalui 3 tulang pendengaran ini akan diperkuat hingga 10 kali lipat Getaran lalu diteruskan ke telinga dalam melalui jendela oval yang berhubungan langsung dengan tulang sangurdi Dari jendela oval, getaran akan diteruskan ke bagian koklea berupa organ korti Getaran akan diterima organ korti dan dirubahnya menjadi impuls yang akan disampaikan ke otak melalui saraf pendengaran Otak besar akan mengelola dan menerjemahkan impuls ini kemudian kita mempersepsikannya sebagai suara Sisa getaran yang melewati organ korti akan berakhir di jendela bundar Karena getaran tersebut akan menghilang nantinya di sana Bagaimana? Masih bingung? Kita akan ulangi sekali lagi prosesnya Proses mendengar dimulai dari suara yang ada di sekitar kita berupa getaran atau gelombang Yang dikumpulkan dan difokuskan oleh daun telinga Kemudian getaran suara tersebut masuk melalui lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani Ketika membran timpani bergetar, getaran tersebut diteruskan melalui tulang pendengaran Secara berurutan yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi Getaran yang melalui 3 tulang pendengaran ini akan diperkuat hingga 10 kali lipat Getaran lalu diteruskan ke telinga dalam melalui jendela oval yang berhubungan langsung dengan tulang sangurdi Dari jendela oval, getaran akan diteruskan ke bagian koklea berupa organ korti Getaran akan diterima organ korti dan dirubahnya menjadi impuls yang akan disampaikan ke otak melalui saraf pendengaran Otak besar akan mengelola dan menerjemahkan impuls ini kemudian kita mempersepsikannya sebagai suara Sisa getaran yang melewati organ korti akan berakhir di jendela bundar Karena getaran tersebut akan menghilang nantinya disana Terima kasih telah menonton!